Oke, kembali lagi di eksperimen Battle Simulator Yang terakhir kita sudah melihat cara untuk Merotasi kamera yang sangat simple Dengan dilambatin sedikit sensitivity-nya Dan seperti yang udah aku bilang terakhir Kita akan membuat HUD atau Apa namanya Widget atau UI untuk Speedbar-nya Jadi biar player tahu gimana Speed-nya sekarang itu ada di level yang mana Sehingga mereka tidak Mereka sehingga mereka tahu Apakah mereka itu masih bisa lebih cepat lagi atau enggak Dan seberapa Di tingkat kecepatan mana yang bisa mereka raih Jadi kita pakai progress bar simple aja Kita anchor di paling kiri sana Oke, kita simple banget aja ya Terus kita namain PB PB untuk progress bar Speed Kemudian kita kasih nama Kita kasih text disini Oh, enggak bisa Ya kalau gitu bisa diakalin juga sih Misalkan aku mau kasih nama nih di progress bar-nya nih Sedangkan widget yang progress bar ini enggak bisa punya anak Nah, gimana terus kita untuk Naruh kayak gitu Kita bisa pakai overlay Kemudian progress bar-nya di fill Otomatis kalau kita klik kanan dan Berabit overlay dan otomatis dia akan Ke setting sendiri untuk positioningnya dan lain-lain Jadi ini kita namain O Speed bar gitu aja Dan untuk overlay Overlay itu beda dengan horizontal box Vertical box gitu Nah, kalau overlay Dia bisa bertumpuk-tumpukan Jadi aku bisa lakukan seperti ini Nah, kalau horizontal box kan Dia akan Kayak Text di kiri Kemudian kanannya progress bar Nah, kalau overlay Dia bisa kayak gini Dia bisa Ditumpuk di atasnya gitu Speed gitu aja Hmm Warna apa ya? Merah Merah Orang Merah Kita kasih outline Biar jelas Kemudian Kita kasih padding left 10 Oke Persennya kita set ke sini dulu Aku ingin tahu Color Warnanya kita ingin apa Biasanya speed warnanya kekuningan gini Kuning kehijauan gitu mungkin ya Ya, gak tahu sih Kita anggap aja kayak gitu lah Style untuk background image Aku mau kasih apa ya Aku mau ganti sih style-nya Tapi aku gak punya Bisa pakai material juga ya Gradient Apakah ada Disini Oke, ini ada gradient Texturnal Kita pakai itu aja Dan ini kita copy Dan kita paste Di fill image juga Biar dia juga mendapatkan gradientnya Oke, jadi kelihatan ini ada gradiasinya ya Tapi ini draw box Jadi dia kayak kasar gitu Kalau kita draw image Nah, dia jadi lebih halus Jadi kita draw image Jangan draw box Jadi dia akan lebih halus Oke, ini jadi Aku ingin kasih Kalau kasih padding sedikit Nanti jangan deh Gini aja udah cukup bagus Left to right Border padding Kalau ini 10 Apa yang terjadi Oh, kayak gitu Oke, apa kayak gitu aja ya Lumayan juga ya Kayak gini ya Speednya kita besarin lagi Gitu kan 30 boleh Terus kita naikin Bottomnya kita kasih Min 10 atau 10 Textnya gak mau keangkat Textnya gak akan keangkat lagi Atau top ya Atau top ya Oke Padding top ya Nah Bisa nih Oke Ini Fontnya kegedean 28 28 aja Kita Main 3,5 Oke Jadinya kayak gitu Kemudian ini Portnya 10 Oke Biarin kayak gitu aja Udah cukup keren Cukup bagus lah Ini Simple Tapi background image nya Aku ingin Agak gelapin lagi lah Biar lebih jelas Si hijauinnya ini Kemudian alfanya Mungkin aku agak Transparanin sedikit Aku turunin gitu Nah Jadinya kayak gini Oke Cukup oke Oke Jadi kita tinggal Sambungin ini di widget Tapi ya kita perlu Codingin ya Kita buat HUD terlebih dahulu Kita namain BattleHUD Kemudian nanti setelah HUD Kita akan buat user widget Untuk player HUD ini Kemudian kita ngecreate New class user widget User widget Kita namain Player HUD widget Oke Udah sukses Aku mau ngapain tadi Oh iya Oke Tambahin sekalian UMG Kemudian Slate sama Slate core Butuh gak ya Nanti deh Kalau misal Masih kurang Aku tambahin gitu Oke Kita create BattleHUD Blueprint BP BattleHUD Kemudian Kita assign Di game mode HUD Pakai BP BattleHUD BattleHUD Kita Piarin terbuka aja Terus ini Kita reparent Ke Mana Player HUD widget Oke Udah berhasil Jadi tugas pertama kita Adalah Menampilkan HUD Ini terlebih dahulu Ke Layar kita Jadi kita Bisa User widget Kalau di HUD Kalau di HUD Kita cuma pakai ini Untuk menampilkan Dan menyembunyikan aja Kita handle Lainnya Kayak Playernya Siapa Terus Valuenya berapa Itu langsung kita handle Di player HUD widget Jadi masalah Ini langsung pakai U player HUD widget Itu gak perlu Kita langsung pakai User widget aja Bikin play override Kemudian Protected Player HUD Visible anywhere Kategori HUD The player HUD Reference Atau Objectnya Nah kalau ini Kita harus pakai T subclass Untuk Player HUD Template Kemudian di Begin play Kita bisa Langsung aja Jangan lupa Super Begin play Include User widget Setnya Nggak pakai S mungkin Nggak bisa Aku Lupa Berarti Oh betul Betul ya Oke Kemudian aku mau Ngebuat custom Function Untuk Create widget Berdasarkan Templatenya Jangan lupa Pakai Cons Reference Create the widget Ini namanya Aku ganti Ajalah If Tidak ada Template Kita return Null No instance Of grid widget Kita build Dulu Karena tadi kan Kita Include UMG Ya disini Tapi itu Sepertinya Belum keload Jadi kita Mungkin Tunggu build Dulu aja Oke error Karena ini Kita comment Aja Oke error Lagi Coba Sekarang Oke Create widget Udah muncul Jadi Nggak perlu Lagi Name Nggak usah Udah Cuma Butuh Ini aja Kalau Mau Dispecific Lagi Juga Bisa Sih Itu Ini Bisa Dikasih Templatenya Apa Tapi kita Pakai Default Aja Eh Ngapain Kita build Create the widget Kemudian Kemudian Jika Player Hat Itu Valid Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Kalau Ada Ini Kita Pakai Big Big object Pointer Dikasih Subvisibility Call Hit Self Hit Tash Invisible Kemudian player hard Add to viewport Oke kenapa kok hit test invisible Karena nantinya kan kita bisa berinteraksi dengan mouse ya Kayak ngeklik ini nge spawn unit A gitu Nah takutnya kalau visible dia malah ngeblokir Dia malah ngeblokir mouse kita Sehingga mouse kita malah fokusnya ke UI nya Bukan ke gamenya Tapi ya harusnya enggak juga sih Karena kan ada set input mode juga Jadi ya kita biarin dulu aja kayak gini Apalagi ini None of the five overload Berarti overloadnya salah Ini bukan disk Tapi ini apa Owner Coba kita kasih ajalah Apakah bisa atau tetap tidak bisa Oke Owning object Not of a supporter type Memang supporter type nya apa Controller World Bidget 3 Bidget Oke controller Berarti Pakai word aja lah Kita tempelkan ke dunianya aja Enggak apa-apa Atau dari hard bisa dapet controller kah Get controller Get owning Player controller Ini bisa nih Tidak perlu kita cek validitas Karena kalau player controller nya sendiri Nggak valid Ya sekarakter kita udah nggak valid Oke Create the widget Wah ini Lupa dong Edit anywhere Edit anywhere Cepet sih harusnya ini Karena cuma ganti ini 5-6 WBP player hard Oke Kita sudah menampilkan speed kita disitu Walaupun belum ada Apapun ya Belum ada Kalkulasi apapun Belum di-bind Karena kan Jadi Video kita sampai sini dulu Video selanjutnya Kita akan masuk untuk Nge-bind speed ini Sekian Terima kasih Sampai jumpa